saya akan ngelewatin awan ini tuh lihat kameramen nomor 2 samit Fabian, samit samit yes, let's go cukup berangin dan cloudy topnya perfect, we made it wow we made it summit di hari ini puncak tertinggi di kesegian 2.500an lah terima kasih teman-tahum Oke, kita turun dari ketinggian 2.400, belum makan siang, sekarang pukul 11 siang, waktu French. Hari ini kita akan melewati border d'Italie. Setelah melewati puncak tertinggi di hari keempat ini, kami mulai turun kembali ke lembah. Namun kami belum bisa santai, karena masih harus berhati-hati berjalan di trek salju yang licin. Eh, eh, jangan ke situ, Bang. Di plus, air itu. Ikutin, Tom. Nah, itu. Dalam kondisi cuaca seperti ini, walau lelah, sebaiknya kita tetap berjalan. Karena kalau berhenti dan diam, suhu badan kita akan turun dan jadi kedinginan. Tentu saja itu sangat kami hindari. Rasa lega mulai datang ketika lembah rumputan mulai terlihat dibalik tebalnya kabut putih. Wah, indahnya. Bahkan! ya teman-teman kita nyampe di daun-daun siang dalam beberapa menit saja cuaca berubah drastis kembali terik cuaca di gunung memang nggak bisa diprediksi lalu ternyata kami tidak akan istirahat di tempat tadi kami jalan sekitar satu jam lagi agar memperkecil jarak di hari ini dan seperti yang saya bilang sebelumnya istirahat makan siang tuh nggak selalu di lodge atau di tempat tinggah di bebatuan seperti ini pun sama nyamannya makan siang hari ini lagi-lagi rasanya asing di lidah saya bukan nggak enak ya hanya aneh aja namun kalau lagi hiking kayak gini prioritas saya ya kalau riang masuk soal rasa mengikuti saja ya Hai teman-teman kita tadi dari sana jalan nanti akan ke jalurnya Jadi memang Tudumamblang itu satu jalur yang panjang Tapi sebelum mulai jalan ke sana kita mau ngopi dulu di sini Hari ini tuh sebenarnya 17 kilo, tadi udah 9 kiloan jadi bisa 8 kiloan lagi menuju ke penginapan Tapi viewnya bagus sekali teman-teman Di sepanjang trek TMB banyak sekali rumah makan di gunung-gunung kayak gini Itu karena orang-orang pun bisa hiking di trek TMB dalam sehari saja Tentunya hanya untuk di titik-titik tertentu ataupun seperti tek tok Makanya gak heran di setiap beberapa kilometer pasti ada akses mobil Tapi bagi yang mau full muter 150 km seperti kami juga ada Dan bagi saya sendiri di hari keempat ini adalah salah satu view terindah di Tudumamblang Hari ini walaupun banyak datarnya Jarak yang kami tempuh lumayan juga sekitar 17 sampai 19 km-an Kaki saya agak nyeri ketika melewati trek beraspal Kita sampai di penginapan keempat Total perjalanan kali ini 19 km Ini terpanjang sih makanya kaki udah mulai bergetar Memang jalurnya yang ekstrimnya gak sebanyak kemarin yang 17 km Tapi sekarang panjang banget dan diselingi sama jalur batu dan asfal Jadi bener-bener menguras energi kaki Kita tadi berangkat jam setengah sembilan sampai sekarang jam lima Berarti mungkin sekitar sembilan jam kurang Di Sofa Sobot semuanya aman dan selamat Kali ini kami sudah mulai menginap di sisi Itali Tempat kami menginap bernama Monte Bianco Untuk makan malam Daging yang tersedia disini hanya daging babi Jadi kami disajikan menu vegetarian plus telur Ini sebabnya kamu akan mendapatkan vegetarian dengan jeng Oke, jeng dikembang? Jeng dikembang? Jeng dikembang? Oke, jeng dikembang Jeng dikembang? Jeng dikembang cuma 4 Jeng dikembang akan tetap di ruang nomor 11 11 untuk jeng dan 8 untuk menang Untuk hari ini keempat ini Kamarnya mirip di nepar Di sini hemat listrik, hemat air pada mati lampu Walau sempat dihadang kabut di puncak Col de la Sien tadi Kami cukup menikmati perjalanan hari ini Walaupun pikiran ini kapan nyampe-nya ya Terus-terusan datang semenjak makan siang tadi Sampai di hari keempat ini Total jarak yang sudah kami tempuh adalah kurang lebih 64 km Seperti ga lewat sedikit lah Itu artinya masih ada 86 km lagi yang harus kami tempuh dalam 6 hari ke depan Dan karena pakaian bersih sudah mulai habis Di sini juga saya menyempatkan diri untuk mencuci pakaian dan kaos kaki yang kotor Ya walaupun bakal susah kering juga sih karena hari sudah mulai gelap Di hari kelima pendakian Trudu Momblong ini kami akan menuju refugi Bonati Tapi sayang sekali kami kehabisan tempat menginap di sana Jadinya setelah sampai refugi Bonati nanti kami akan putar balik lagi beberapa kilometer Untuk menginap di kota terdekat Jadi belak-balik lagi deh Nah trek awal pendakian agak terjal sedikit nih Melewati punggungan lalu turunan menuju ke kota Ya harusnya kita nginep di angkanan ini bang Maisonville Ya Karena full book mungkin Hari ini sebelum sampai di refugi Bonati Kami akan melewati kota besar Nama kotanya adalah Kormaier Kota ini digadang-gadang menjadi cikal bakal kegiatan alpin montanering loh Turunan punggungan bukit cukup menuki kali ini Dari ketinggian 2000 mdpl turun ke ketinggian 1200 mdpl di Kormaier Lumayan ini turunannya Oh ini baru ini gunung-gunung Indonesia nih Oh iya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu Trek Tour de Mont Blanc ini juga menjadi lokasi ajang trail running bergensi di dunia loh Bernama UTMB atau Ultra Trail de Mont Blanc Biasanya diselenggarakan di bulan September tiap tahunnya Nah kalau lagi ada acara UTMB nih Di Kormaier, Leikon Taming, Chamonix atau kota-kota kecil dan besar pasti rame banget Dan pastinya tempat menginap pada full book Selamat pagi teman-teman Sekarang jam setengah 11 Kita sudah sampai ke Kormaier Jadi di hari kelima ini Kita berangkat dari Monte Bianco Menuju ke refugi Bonati harusnya Dan kita makan siang di Kormaier ini Tapi karena hotelnya nanti di Kormaier Jadi nanti kita sampai refugi Bonati akan balik lagi Ke Kormaier naik di sini kayak bolak-balik gitu Tapi karena itu memang treknya Cuman tadi Julian mempersilahkan kita boleh milih untuk istirahat aja di Kormaier Atau lanjut ke refugi Yobonati Terus soalnya Tapi gue udah mulai kerasa Dunggulnya yang kiri Tapi yang lainnya aman Nah ini sudah sampai ke Kormaier Jadi kayak kota yang ada di lembah gunung gitu Dikelilingi sama gunung-gunung atau bukit-bukit Karena diburu waktu Jadi di Kormaier ini kita gak singgah lama-lama Toh nanti juga balik lagi ke sini Kami langsung melanjutkan perjalanan ke refugi Bonati Tadi kita udah dari Kormaier Habis ini balik lagi ke Kormaier Buat istirahat Lutut Gue kayaknya udah kena Yang kiri Jadi masih harus diawet-awet Karena 5 hari lagi Oke kita mau jelusnya sebentar lagi Di refugi Bonati kami tidak berlama-lama Kami harus segera kembali ke Kormaier Jalan lagi Enggak sekarang naik bus Karena stage di hari kelima ini sudah selesai Oh iya di trek turun tadi Karena dengkul kiri saya mulai bermasalah Saya mulai berjalan tertinggal Namun Sempat bertemu dengan nenek-nenek yang trekking sendiri Dia dari Belanda Dan memang trekking sendiri di turun mumblong ini Nenek tersebut sangat senang bertemu saya orang Indonesia Beliau berkata Merasa ikut berduka Atas apa yang terjadi Antara Belanda dan Indonesia Di jaman penjajahan dulu Setelah berbincang singkat Saya dan nenek tersebut berpisah Saling mendoakan perjalanan masing-masing Jadi tingkat 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 Mungkin 2 jam? Ya, tidak tersebut Saya pikir lebih banyak Kita berpikir 15 meter Pertama 1 jam Hari ini kami melakukannya Seperti pagi ini 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 Seperti pagi 2 jam oke 8 9 10 guys nih nambah 10 lebih ekstrim kali nambah 55 dikali lima Hai gua gimana gue guys sebanyak ini aku udah mau menang diulang udah bilang uno tinggal satu kartu diulang kaki udah pada sempoyongan sudah tuh awas atau hijau Aa oke bela hai 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 hari ini forecastnya kata Julian akan hujan di sekitar jam 11 tadi juga lihat apa pergerakan awannya di aplikasinya dia hari ini kita akan mencapai titik tertinggi di mixing Tour de Mont Blanc jadi titik tertingganya itu sekitar 2.575 atau 2.525 memang pendek sih dan kemarin lagi nggak bisa banyak ngerekam karena memang crowded banget jalannya cepet terus tracknya juga terjal terjal terus kaki gua juga kena yang kiri lengkulnya tapi semoga masih bisa ngasain Tour de Mont Blanc nanti kita akan naik bis bis dulu ke titik awal pendekian Kenapa karena kemarin sore kita udah nyampe sana tapi nginepnya di sini jadi pakai bis dulu terus tadi nanti dari sana lagi jadi kita memulai dari mana kita titik lebih jauh kayak gitu teman-teman hari ini juga kita akan melewati titik bersalju lagi jadi nanti kita akan semuanya bawa mikrospike lagi atau kayak kerampun tapi yang kecil selain salju juga itu tadi tadi porkesnya hujan dan kita di tas kita masing-masing udah bawa tambahan mid layer atau puffy jacket atau down jacket biar nanti kalau anginnya angin basah dan dingin kita masih bisa terlindungi dan kita akan akan jalan lebih lambat nih teman-teman kalau jalan lebih lambat kan berarti panas tubuh nggak akan maksimal artinya nggak akan bisa menghangatkan kita jadi kita harus ada tak jacket tambahan ternyata pagi ini kita nggak jadi pakai bis karena kalau pakai bis antrennya panjang bisa-bisa baru mulai trekking jam 10 atau 11 jadi kita diantar sama teteh ini temennya Julian biar jam 9 udah bisa ini sudah mulai trekking kita mulai trekking Enjoying who you share it with Enjoying who you share it with And the weeks and the weekends Are keeping close who you spend knowing And in time which I need The time is who you spend it with Joy is who you share it with Who you share it with Who you share it with Yeah now It's a moment And a home is who you share it with I believe Kabut pun mulai menebal dan aliran air semakin kencang Kalau kata Julian tadi malam sih hari ini Pendakian tidak akan terlalu lama Hal ini membuat kami sedikit Menaikan ekspektasi kenyamanan Pendakian kami di hari ini Hmm bener gak ya Kondisi tim juga terbilang dalam keadaan yang baik Pendakian hari kemarin cukup menyenangkan Dan makanan di sisi Itali itu lezat-lezat Apalagi es krimnya Jadi pagi ini kami punya cukup energi Untuk berjalan apapun konturnya So Julian Yeah Where are we gonna go? That way? Yeah Okay Through the cloud? Yeah through the cloud Okay nice Itulah cuman Iya Katanya kita udah cuman Nggak gitu Nggak gitu Kita kesini Nggak gitu Terutup 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 Karena sekarang ini masih di ketinggian 1.700 hingga 2.000an MDPL Kontur trek masih berupa rumputan sabana hijau yang indah Trek yang tersedia pun sudah dipermudah dengan alur yang zigzag Jadi nggak terlalu terjal Oh iya sumber air di Tour de Mont Blanc itu bentuknya macam-macam Ada yang seperti keran, pancuran dari alam, keran-keran di cafe, atau tetesan sumber mata air dari bebatuan Dari semua itu setidaknya sekitar 5 km pasti ada aja sumber air Setidaknya begitu sampai hari ke-6 ini Oh iya balik lagi ke kondisi tim Sebetulnya kaki kiri saya sudah makin sakit kalau dibawa jalan turun Tapi kalau dipakai menanjak, sakitnya tidak terlalu Ada yang buenos Waduh udah-udah dari Trash ya ya teman-teman sekarang hari ke-6 pendakian tadi kita startnya ternyata bukan dari 1100 tapi dari 1.700 1.600 sekarang udah 2.200 jadi udah naik sekitar 600 berarti ya 200an lagi ke atas untuk nyampe pik tertinggi di hari ini ataupun pik tertinggi di Trudeau de Mont Blanc Oke kita lanjut hujan rintik-rintik mulai turun dan kami segera menggunakan ponco atau jaket anti-air hati ini kita diketingkan 2300 cuaca gerimis kayaknya sih suhunya drop di kisaran 5 sampai 10 derajat celcius semua udah pakai jas hujan berarti kita tinggal jauh kita mulai memasuki awan tadi lu lihat ngerekam kambingnya nggak tadi gua mau ngeluarin kamera tapi di bawah ada kambing yang tanduknya bagus banget tapi nggak kerekam wih haduh nah disana kita menuju ke sana teman-teman iya masuk tembok sekolahan jarak pandang udah nggak keliatan teman-teman eh masih kelihatan tadi raya cuman 20 meter mungkin ini kita sumpah sudah nyampe ke titik tertinggi nah ini teman-teman nah ini teman-teman tadi pada pakai ini tadi pada pakai kelompat tapi dulu lihat sama gue nggak tapi udah berapa kali ke Swiss udah berapa kali ke Swiss udah berapa kali ke Swiss ini dingin-dingin Kilimanjaro kayak gini nih akhirnya kami berhasil melewati titik tertinggi di Tour de Mont Blanc ini yaitu Grand Colferret Mountain Pass border antara Itali dan Swiss kalau nggak hujan view-nya pasti indah banget tapi bagi kami petulangan seru gini pun cukup masih ada 4 hari ke depan buat lihat view semoga yah ini adventure ini adventure halo hujan semakin lebat ditambah trek turunan yang bersalju dan licin membuat tutut kaki saya semakin terasa sakit dan sebenarnya yang bikin makin lelah adalah udah sebasah ini dan sejauh ini kami masih harus berjalan 11 km lagi masih 2 per 3 perjalanan lagi ya ampun di sini kami bertemu dengan pendaki dari arah berlawanan jadi sekedar informasi Tour de Mont Blanc tidak hanya dilakukan dengan arah seperti kami namun bisa juga sebaliknya ya mungkin karena TMB ini jalurnya memutar teman-teman bisa melakukan sesuai arah jarum jam atau kebalikannya yang mana saja nggak masalah ini kita masih 3 jam lagi nyampe la voli Fabian harus setor hafalan dulu semangat Fabian walau memang diestimasikan bisa cepat perjalanan hari ini diberatkan dengan cuaca yang terus menerus hujan apalagi istirahat siang kami sama sekali tidak ada santai-santainya saya sendiri hanya membuka bekal sebentar icip-icip snack lalu kembali berjalan memang cuaca seperti ini disarankan untuk terus bergerak pertama agar tetap hangat kedua agar segera sampai dan berganti baju yang kering cuaca hujan teman-teman selamat Fabian saya berスorm dibawas selat sekarang sudah jam 3 sudah hujan masih keras masih banyak angin jadi semoga hujannya begitu angin ke sana menuju Mas Minibu la voli hari ke-6 ini kita akan menginap Sekarang ini, kita hari ini udah jalan 15 kilo, mungkin sekitar 3-4 kiloan lagi. Yang penting kalau basah, tetap harus berat, biar selalu hangat. Jangan berhenti. Kalau berhenti, nanti makin dingin. You can do it, Fabian. Apa ini guys? Pacet, bukan ya? Sekarang sebenarnya masih jam jam 4. Dari 6 hari perjalanan, kayaknya hari ke-6 ini yang sampai di lodge-nya cepat, karena ini masih jam jam 4. Biasanya kalau sampai di penginapan itu jam 5, dan ini termasuk cepat. Tapi tantangan di hari ke-6 ini, ini hujan kayak gini. Tapi it's over so good, Fabian juga masih berikutin. Tapi gue juga yang kena, udah panas sih sekarang, cuman masih bisa manajelah, masih bisa bisa manajelah, tapi cepat-cepat. Oke, biar cepat. Lanjut, jalan. Ya guys, pengen dapat kita sekarang, semuanya joye. Bagi kami orang dewasa, hujan seperti ini membuat trekking hari ini terasa lebih melelahkan. Salud sama Fabian yang walau kadang dia merasa bosan dan gak nyaman, masih ingin menyelesaikan perjalanannya. Julian mengatakan trek hari ini akan sangat membosankan dan tidak mengapa jika tidak dijalani. Selain itu, dia juga menyarankan kami agar beristirahat agak lama hari ini. Karena setelah kemarin menjadi titik tertinggi selama pendakian Turbun Momblang, hari ini menjadi hari dengan jarak terpanjang, yaitu 21 km. Jadi, alih-alih berjalan ke penginapan selanjutnya sesuai jalur, Julian menyarankan kami agar menggunakan bis dan lanjut trekking di sekitaran penginapan berikutnya saja. Tapi, dia juga mempersilahkan tim jika ada yang ingin tetap berjalan sesuai jalurnya. Karena yang akan berjalan hanya saya sendiri, Julian menyarankan saya untuk bergabung dengan guide di grup lain yang jalan juga. Tapi, saya memilih untuk jalan sendiri tidak mengapa. Selain mau mencoba solo trekking seperti nenek-nenek kemarin, saya juga ragu bisa mengikuti kecepatan tim lain yang semua jalannya cepat-cepat. Yap, jadi hari ini saya dan tim akan berfisah selama sehari. Bukannya saya yang perlu lo khawatirin. Apa yang perlu gue khawatirin emang? Terima kasih telah menonton! Bukannya Sempuruk Jadi, tadi jalurnya memang nggak boleh lewat sini. Tuh, lihat ini gerak-gerak bisa aja nembus kesana tapi, Danger banget kalau tiba-tiba kebeset Dan ini memang gara-gara ada longsor Oke, kita balik lagi Shit, ah, lingmah